Intro Pasca sehari setelah pemungutan dan perhitungan suara di TPS, Bawaslu Kaimana belum menerima laporan adanya pelanggaran yang dilakukan selama pungut hitung. Bawaslu sifatnya menunggu laporan terkait dengan pelanggaran tersebut. Hingga saat ini, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kaimana belum menerima laporan pelanggaran Pilkada Kaimana saat pungut hitung yang terjadi pada 9 Desember 2020 kemarin. Bawaslu Kaimana sifatnya menunggu laporan pelanggaran dari masing-masing tim pasangan calon. Ketua Bawaslu Kaimana, Karolus Kopong Sabon dalam keterangannya mengaku jika saat pelaksanaan pemungutan suara, banyak pertanyaan yang dilakukan oleh tim pengawas di masing-masing TPS. Pertanggap 9 kemarin itu sampai jam 6 sore kemarin itu belum ada laporan yang masuk di Bawaslu terkait dengan proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Itu sampai jam 6 sore kemarin, pertanggap 9 itu belum ada. Dia mengatakan, pertanyaan tersebut lebih banyak terkait dengan hak pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT namun memiliki EKTP dan akhirnya dapat diberikan hak untuk memilih. Pada saat pemungutan suara 9 Desember 2020 lalu, terdapat banyaknya warga yang tidak masuk dalam DPT. Sejumlah TPS memberikan kesempatan kepada warga tersebut untuk menyeluruhkan hak suaranya namun sebagian lainnya tidak dapat menyeluruhkan hak suaranya. Sejumlah warga yang tidak dapat menyeluruhkan hak suaranya mengaku sangat kecewa karena tidak bisa memilih pada pilkada saat ini karena tidak masuk dalam DPT. Diharapkan pada pelaksanaan pemilu ke depannya, lebih banyak sosialisasi yang mesti dilakukan oleh KPU sebagai penyelenggara sehingga setiap warga negeri Indonesia dapat menyeluruhkan hak pilihnya. Dari Kaimana, Papua Barat, Seniati Kabar Triton mengabarkan.